Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Hari ini aku ingin berbagi resep cemilan pisang yang enak banget Ini buatnya muda tapi ini unik banget deh Anak-anak pasti suka Nah sebelum menonton, pastikan kalian sudah klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya ya Dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih, selamat menonton ya Semoga kalian suka Nah langkah pertama, siapkan secukupnya pisang kepok yang udah mateng dan juga udah manis Selanjutnya akan kita kupas-kupas ya Sebelumnya tangan saya sudah dicuci Teman-teman juga bisa menggunakan pisang jenis lainnya ya Jika mau, bisa tanduk, pisang barangan atau yang kalian suka saja Nah ini langsung jadi belah menjadi 2 bagian Kemudian belah menjadi 4 bagian Kalau mau kecil-kecil bisa menjadi 8 bagian Jadi 1 buah pisang menjadi 16 Nah sesuaikan dengan selera dan kebutuhannya Lakukan sampai selesai Setelah kita potong-potong Hasilnya seperti ini Sisikan Kemudian siapkan kulit pangsit yang ekonomis yang memang khusus untuk berjualan ya Jadi ukurannya pun lebih besar Kita belah menjadi 4 bagian seperti ini Nah untuk modal perlembarnya hanya 70 rupiah Sekarang siapkan coklat chips dan juga air coklat chipsnya ini Sesuaikan dengan selera, ini opsional, boleh dipakai, boleh tidak Boleh juga diganti dengan keju atau seres Nah ini langsung saja isi dengan pisang dan juga dengan coklat chipsnya dan tinggal dibungkus saja dilipat seperti ini Nah gimana mudah banget kan? Lakukan sampai semuanya selesai ya Untuk rekatinnya teman-teman cukup pakai air aja Boleh tidak pakai coklat chips ya Kalau mau Nah boleh juga coklat chipsnya duluan baru pisangnya Supaya tidak bocor-bocor Ini meskipun mini Kalian pasti bakal suka banget Karena ini kerasa banget ya Oh iya ini kita lakukan sampai selesai Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah sebagian sudah selesai ini langsung aja kita tusuk-tusuk menggunakan tusukan sate seperti ini diisi 3 piece seperti ini selamat menikmati selamat menikmati jika sudah kita langsung aja panaskan minyak secukupnya menggunakan api sedang kita goreng ya sampai matang dan juga crispy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah matang sudah boleh diangkat jangan lupa dibolak-balik ya sesekali agar matangnya merata nah teman-teman ini dijamin enak banget andul wangi pisangnya bener-bener tercium anak-anak pasti bakalan suka apalagi setelah ditusuk-tusuk seperti ini mirip ginseng pisangnya nah ini dalamnya lembut luarnya crunchy nah buat teman-teman yang mau hias dengan selai coklat juga boleh banget tuh kalau dihias glas coklat lebih menarik ya anak-anak pasti makin suka nah selamat mencoba ini makan satu pun gak akan cukup terima kasih sudah menonton video youtube dari kami selamat mencoba semoga kalian suka selamat mencoba